Jelang pemilihan Gubernur Jambi, nama tokoh kerinci Ramli Taha mulai diperbincangkan. Mantan anggota MPR RI ini mulai digadang-gadangkan sebagai tokoh perwakilan wilayah barat. Suhu politik jelang perselatan pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 mendatang semakin dinamis. Sejumlah nama yang akan ikut bertarung pada kontestasi politik paling bergensi di Provinsi Jambi itu terus mengemuka. Salah satunya yakni Presiden Himpunan Keluarga Kerinci Indonesia Provinsi Jambi Ramli Taha. Beragam dukungan mengalir dari sejumlah tokoh kerinci di Provinsi Jambi. Apalagi kerinci memiliki kekuatan khusus dengan komposisi masyarakat yang menyebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Teranyar Ramli Taha akhir pekan ini menggagas pertemuan tokoh Jambi wilayah barat. Pertemuan ini disinyalir menguatkan komunikasi antar tokoh dalam perselatan pemilihan Gubernur Jambi 2020. Saat dikonfirmasi Ramli Taha mengatakan pertemuan akan dihadiri kepala daerah dan tokoh-tokoh publik dari Kabupaten Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Ia mengelak pertemuan hanya sebatas silaturahmi, walaupun nantinya akan dikait-kaitkan dengan urusan politik. Ramli Taha membeberkan bahwa memang dirinya mendapat dukungan dan dorongan dari masyarakat. Dirinya pribadi berterima kasih dan mensyukuri hal tersebut. Ramli akan mengumumkannya di momen yang tepat nantinya serta mendiskreditkan akan bertarung sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jambi. Di undang ya selalu ketua umum agama provinsi Jambi atau selalu perjudana AKK IIA untuk menghadiri acara halal-halal perkasa. Di mana acara ini adalah merupakan momen yang tepat untuk dapat bertemu dengan Bupati C.N.R. Kita dengan para tokoh masyarakat Jambi, Jambi, untuk inilah suatu jembatan atau pertanyangan tangan. Kita dengan bersilaturahmi ini sehingga agenda acara-acara halal-halal ini bisa diselesaikan di acara ini. Terima kasih.